Mari kita berdoa agar bangsa kita selalu dikuasai dengan kesetiaan rakyatnya, kesetiaan para pemimpinnya kepada hukum-hukum yang mendatangkan keadilan bagi rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga Pak Jenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan masmur tanggapan pada hari ini, Masmur 85. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Kemuliaan Tuhan tinggal di bumi kita. Itu yang menjadi refren Mas Murtanggapan pada hari ini. Kemuliaan Tuhan tidak abstrak. Kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, ditandai dengan kasih dan kesetiaan yang akan bertemu, serta keadilan dan damai yang saling berpelukan. Kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai, buahnya adalah kesejahteraan. Inilah yang didoakan oleh pemasmur pada hari ini. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kesetiaan tumbuh dari bumi, karena kesetiaan merupakan ekspresi dan ungkapan iman kita kepada Allah. Sedangkan keadilan akan merunduk dari langit, karena keadilan menjadi anugerah yang dicurahkan oleh Allah sendiri kepada umatnya sebagai jawaban atas kesetiaan yang bertumbuh dari bumi, dan dijawab dengan keadilan. Kita mengalami ketidakadilan merupakan buah ketidaktaatan. Ketika hukum tidak ditaapi, terutama oleh para penguasa terhadap rakyatnya, maka muncullah ketidakadilan. Ketika umat tidak setia, ketidakadilan pun menguasai kehidupan ini. Maka antara kesetiaan dan keadilan merupakan satu rangkaian yang berjalan beriring-iringan. Kasih dan kesetiaan akan berpelukan apabila dari diri kita manusia memiliki ketaatan, kerendan hati, dan kesetiaan. Karut-marut yang terjadi dalam kehidupan kita ini, sumbernya adalah ketidaktaatan, ketidaksetiaan untuk bertindak secara jujur untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan. Mari kita berdoa agar bangsa kita selalu dikuasai dengan kesetiaan rakyatnya, kesetiaan para pemimpinnya kepada hukum-hukum yang mendatangkan keadilan bagi rakyat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya. Semoga panjeningan semua sahabat, peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah Terima kasih atas terima kasih atas